Intro Bapak Ibu dan masyarakat yang saya hormati Muhammadiyah COVID Command Center MCCC yang dalam hal ini adalah MDMC, MPM, Lazismu dan Aisyah mempunyai program Getapa Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga program ini diinisiasi untuk mengatasi dampak ekonomi daripada COVID-19 yang hingga saat ini masih kita rasakan di antara program yang kami lakukan yang dalam hal ini adalah memperkenalkan mempromosikan urban farming atau pertanian lahan sempit pertenakan skala rumah tangga dan integrasi pertanian dan perikanan Mudah-mudahan kegiatan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah dengan dukungan dari siap-siaga dan lembaga yang lain ini mempunyai kontribusi yang baik dalam rangka untuk mengatasi dampak ekonomi daripada COVID-19 yang hingga saat ini masih kita rasakan Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ketapa banyak orang beranggapan untuk peternak ayam membutuhkan lahan yang luas seperti di kampung dan di perdesaan tetapi dengan konsep urban farming kita dapat peternak ayam dengan memanfaatkan lahan yang sempit Urban farming dapat memberikan nilai lebih untuk menghasilkan telur yang berkualitas dan berfungsi rekreatif bagi yang menekunnya Urban farming berarti memanfaatkan ruang terbuka menjadi lahan hijau yang produktif Kegiatan peternak yang sangat sesuai dilakukan secara urban farming antara lain ayam ras pedaging, ayam ras petelur, puyuh, dan budidaya ikan Terdapat tiga kunci penting yang harus diperhatikan dalam peternak ayam petelur secara urban farming yaitu 1. Pemilihan bibit berkualitas 2. Kandang yang aman dan nyaman bagi ternak 3. Pakan bernutrisi Terdapat tiga jenis ayam yang umum diternakan oleh masyarakat antara lain Ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam jantan dari jenis ayam petelur, dan ayam kampung unggul Tahapan pertama yang harus dipersiapkan dalam peternak ayam ras petelur adalah menyiapkan kandang dan lokasinya Beternak ayam skala rumahan dapat dilakukan di halaman rumah dengan jumlah ayam yang dipelihara lebih sedikit Ada pun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi kandang antara lain 1. Pemilihan lokasi 2. Sumber air 3. Desain kandang yang tepat 4. Jumlah bibit Selain itu juga perlu diperhatikan model kandang Model kandang mendapat berupa postal atau baterai Di mana keduanya terbuat dari papan, bambu, atau kawat Tahapan kedua yakni pemeliharaan fase starter, grower, dan produksi Fase starter pada ayam ras petelur dimulai dari umur 1 hari sampai 6 minggu Pada fase ini terjadi perbanyakan dan pertumbuhan sel yang tinggi Sehingga menjadi kunci awal untuk mencapai bobot badan dan keseragaman Pemiliharaan fase grower Fase grower adalah ayam ras petelur yang sudah berumur 6 minggu sampai 18 minggu Pemeliharaan fase produksi Pada masa produksi pada ayam ras petelur atau disebut juga masa layer Pemeliharaan akan sedikit berbeda dengan masa sebelumnya Tahapan pemeliharaan pada masa layer ini dilakukan dalam beberapa tahap Antara lain 1. Ayam grower yang telah berumur 18 minggu sudah dapat berada di kandang baterai 2. Sediakan air minum bersih menggunakan nepel Agar jika ada ayam yang sakit, ayam lainnya dapat terhindar dari penyakit menular 3. Pastikan nepel di kandang dapat mengalir sehingga air minum ayam dapat terus terisi Dan perhatikan tandon air minum agar selalu terisi penuh 4. Pemberian ransum dilakukan rutin 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore hari 5. Takaran yang baik dapat disesuaikan yakni dengan takaran 1,1 kg hingga 1,2 kg untuk kualitas yang baik 6. Campuran dari pakan yang diberikan yakni jagung 50%, sentra 35%, dedak 14,5%, kemudian mineral 0,5% 7. Campuran ini digunakan agar dapat mengoptimalkan kandungan protein pada ayam sehingga kotoran ayam tidak menjadi bau 7. Pengambilan telur dilakukan 2 kali dalam sehari 8. Telur yang dipanen diletakkan pada egg tray dengan bagian telur yang tumpul berada di atas 8. Pada kandang baterai dipastikan agar kandang selalu dalam keadaan bersih dan tidak becek 9. Lampu penerangan dinyalakan pada malam hari 10. Apabila terdapat ayam yang kurang produktif, terutama setelah mencapai 15 bulan, maka seleksi dan pengafkiran atau killing dapat dilakukan Agar tetap sehat dan berproduksi secara optimal, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk memelihara kesehatan ayam Diperlukan pemeliharaan kesehatan Bau dan lalat adalah masalah yang seringkali ditemui di bidang peternakan Hal ini akan menjadi masalah besar ketika pemeliharaan dilakukan secara urban farming di wilayah perkotaan yang padat penduduk Namun, terdapat banyak cara untuk mengatasi permasalahan ini Antara lain, 1. Pembersihan kotoran setiap hari, jangan sampai menumpuk 2. Pemberian racun lalat dalam sediaan granul atau cair yang dapat diletakkan di area sekitar kandang 3. Pengolahan kotoran ayam dan sisa pakan menjadi kompos dengan menggunakan cairan mengandung mikroorganisme pengurai atau sediaan larutan probiotik lainnya Selain itu, juga bisa dengan teknologi pakan, serta campuran pakan yang diberikan Untuk menekan bau kotoran ayam, cara lain ialah dengan menggunakan kolam di bawah kandang Beternak secara urban farming dapat menjaga kualitas yang dihasilkan dengan memperhatikan apapun yang dimakan oleh ternak Seperti beternak ayam petelur Dengan menjaga ransum secara alami dan pembersihan kandang, kualitas telur yang dihasilkan tentu terjamin Telur yang dihasilkan dari beternak ayam skala rumahan yakni Telur sehat kaya akan zat imun dan rendah kolesterol Kualitas terjamin dilihat dari putih telur yang lebih lebar, banyak dan kental Serta kuning telur yang kenyal dan bau telur tidak terlalu amis Sahabat ketapa, dengan konsep urban farming dan pemanfaatan teknologi pangan sederhana Ternyata bisa menghasilkan kualitas telur yang baik dan lebih ramah lingkungan Sehingga meningkatkan ketahanan pangan keluarga Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton